Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngembarkan nominasi dinanugerah penyiaran ke-17 dinan nasna-sna itu anugerah penyiaran tadi kokolakan minang kebangun apresiasi KPID Jawa Barat kamang pirang pihak anu bogaketak undiankan penyiaran anusehat serta bogak keadilan Mopak perak-perakan Pilkada Walatra 27 November 2024 panalingan dilakonanku KPID Jawa Barat Rukun Gawejeng Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ceketua KPID Jawa Barat Adiana Selamat lianti ngaliwatan sistem milikna pihak nageboga program panalingan semesta anumajak partisipasi publik pihak nabogahak prak-perakan panertiban anusamemena miharap rekaman siaran TIO 470 genep lembaga penyiaran boh televisi boh radio di Jawa Barat KPID Jawa Barat bogada 85 chapter panalingan ngenaan esi siaran di 27 kabupaten tur kota anumang rupa ormas atau komunitas dari pemilu kemarin juga kami sudah melakukan pengawasan paling tidak misalkan ya kalau kita mencermati di hasil pemilu hanya Jawa Barat yang satu-satunya KPID yang menemukan indikasi pelanggaran terbanyak 108 pelanggaran yang kemudian 50 pelanggaran itu kita tindak lanjuti baik itu ke KPI pusat maupun kita langsung memberikan sanksi samemena dina prak-perakan pemilu 2024 KPID Jawa Barat maluruh 108 indikasi panjalimpangan sarta 50 diantarana ditindak lanjut panjalimpangan anupang reyana nyata blocking time kampanye samemeng waktu na sarta kampanye dina program siaran Budi Hartati Bandung TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!